Halo semua, sudah sarapankah hari ini? Jika belum, kita buat sarapan bareng yuk! Sekarang saya sedang mempersiapkan sarapan, saya buat smoothie yang bikin kenyang. Sehat, seger, ada yang tahukah ini apa? Ini adalah smoothie tape kurma. Sebelum kita lanjut, silakan simak berikut ya. Terima kasih sudah mampir ke channel Diari Ui, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tanda lonceng di bawah screen ini. Dan jika kami suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Terima kasih. Kali ini saya ingin berbagi resep untuk membuat smoothie probiotik-prebiotik. Ada yang tahukah probiotik dan prebiotik itu apa? Yuk kita kenalan dulu probiotik dan prebiotik. Probiotik adalah mikroorganisme hidup berupa bakteri atau jamur yang berada di dalam sistem pencarnaan manusia yang sangat baik bagi kesehatan. Sementara probiotik adalah jahat yang terdapat pada makanan yang tidak bisa dicerna oleh manusia, oleh usus manusia, tetapi merupakan makanan bagi probiotik. Kemudian makanan apa saja yang mengandung probiotik dan prebiotik. Di sini saya beri contoh untuk probiotik ada tape, yogurt, tempe, sop miso, dan kimchi. Biasanya berupa fermentasi makanan. Kemudian prebiotik ada kurma, pisang, alpukat, kacang-kacangan, beri, bawang merah, bawang putih, bayam, asparagus yang banyak dengan serat. Berikut beberapa manfaat probiotik dan prebiotik. Di antaranya adalah membantu mengatasi gangguan pencernaan seperti diare dan sembelit, mengurangi gejala radang usus, mencegah diare terkait pemakaian antibiotik, menjaga kesehatan saluran cerna, membantu mengatasi penyakit kulit seperti eksim, menjaga kesehatan saluran kemi dan area kewanitaan, mencegah alergi, pilek, dan infeksi saluran nafas atas, menjaga kesehatan mulut, merangsang pembentukan enjim pencernaan, menghambat pertumbuhan sel-sel kanker, meningkatkan daya tahan tubuh atau imun. Baik, kita langsung saja lihat bahan-bahan smoothie yang akan kita buat. Yang pertama adalah 100-200 gram tape, kemudian 3-5 buah kurma, sejumput garam himalayan, dan terakhir 200-250 ml air matang. Bahan-bahan ini ukurannya bisa sesuai dengan selera, misalnya kalian ingin lebih kental berarti air dikurangi, atau kalian ingin lebih manis lagi bisa ditambah buah kurmanya. Yang jelas untuk garam sedikit saja untuk buat perasa. Berikut penampakan dari bahan-bahan smoothie-nya, disini ada homemade tape, saya buat sendiri. Nanti saya akan cantumkan link youtube pembuatan tape. Terus disini ada kurma, saya pakai yang jenis majol, kebetulan adanya di rumah itu. Dan berikutnya ada garam himalayan, dan air mineral, saya menggunakan air mineral botol. Untuk cara membuatnya, pertama-tama kita siapkan blender cup-nya. Kemudian kita masukkan bahan pertama, yaitu tape. Sebelumnya saya potong-potong lebih kecil lagi, agar mudah saat kita blender. Sekali lagi terserah ya jumlah tape-nya, atau ukuran bahan-bahannya. Kalau kalian ingin kental, berarti tape-nya lebih banyak, airnya lebih sedikit. Gitu juga kalau ingin lebih manis, berarti kurma-nya ditambah. Kemudian untuk bahan berikutnya adalah kurma. Kalau kalian punya kurma yang berbiji, ada bijinya, jadi bijinya disingkirkan dulu. Dikupas, dibersihkan. Dan sama seperti tape, saya suir-suir. Setelah itu, kita tambahkan air matang. Saya kasih dulu sedikit ya. Nanti kalau kira-kira kekentalan, akan saya tambah lagi. Kemudian garam himalayan. Sejumlah sendok kecil saja. Dan kemudian siap untuk kita blender. Terima kasih telah menonton! Hasilnya kental gini ya. Jadi berarti kita tambahkan air lagi. Oke. Oke. Udah. Jadi. Sekarang kita buka blender cup-nya. Kita lihat Lihat kentalnya sekarang sudah pas Sedang Siap dinikmati Silahkan mencoba di rumah Salam sehat semuanya Terima kasih Sebelum nonton video berikutnya Buat kamu yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu disini Dan jika ada saran atau kritik Silahkan isi komen di bawah ini Terima kasih